Tidak hanya pemukiman, Banjerob merendam lapas kelas 2 kota Pekalongan Kamis Dinihari. Ketingan air di dalam sel mencapai sekitar 1 meter. Kondisi ini menyebabkan tembok terluar lapas di sisi barat roboh sepanjang 40 meter. Untuk mengantisipasi napi kabur, pihak lapas memindahkan 61 narapidana ke rumah tahanan Rowo Belang, Kabupaten Batang. Proses evakuasi berlangsung di bawah pengawasan ketat anggota BRIMOB dan Kodim 0710 Pekalongan. Selain itu, lapas memperketat pengamanan dengan menyiagakan anggota BRIMOB di dalam lapas terutama di lokasi tembok roboh. Jadi kami memutuskan melakukan evakuasi ke beberapa narapidana karena ternyata memang ada beberapa narapidana yang tidak ingin dievakuasi karena ingin bertahan di sini. Jadi kami sudah melakukan evakuasi ke rutan Batang sebanyak 61 orang. Terdiri dari tiga trip tadi menggunakan kendaraan yang dari BRIMOB. Banjir roboh yang melanda di sejumlah wilayah di Kota Pekalongan sejak Rabu Petang. Ribuan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten dan Kota Pekalongan terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah dapur umum untuk menyediakan sahur para pengungsi sudah didirikan di beberapa titik pengungsian. Triono Saifolo melaporkan untuk NET.